Wah kacau sih kacau sumpah Gue gak tau lagi harus bilang apa ke kalian Wah gila sih gila gila Gue sedikit berpikiran liar nih sebenernya malam ini gitu kan Gue gak tau kepikiran kenapa gitu Karena ada beberapa clue yang menurut gue secara tidak sadar Sebenernya justru dengan penurunan bitcoin dan si siapa lagi namanya Bitcoin dan token-token yang memiliki fundamental yang sangat kuat Sudah lama gitu dalam dunia per-kripto karansian Nah cuman lu pernah nyadar gak sih gitu kan Kalau misalkan si kripto-kripto misalkan bitcoin lagi crash seperti itu Ada aja itu pasti token-token micin tuh bener-bener Atau token mem atau coin-coin mem tuh malah kayak naik anjir Lu pernah gak sadar gak sih Kayak misalkan kemarin baby dogecoin gitu kan Atau si dogecoin atau si bainu si floki Degelan mars Cuman bener-bener naik Sinja setama Wah buset Dan lain segala macem Dogezilla Oke deh video kali ini kayaknya gue bakalan Apa ya Jadi ini cuma kayak semacam Lu nonton video gue kayak lu ngajakin gue sharing gitu Jadi kayak gue ngomong sebelum kalian tidur Ya kayak apa ya kayak cerita-cerita sebelum tidur lu Jadi gue tuh kayak ngedongengin lu pada gitu kan Jadi di video kali ini gue bakalan bahas Kalau misalkan ini kayak semacam konspirasi Eh konspirasi Semacam kayak pikiran liar sih Bagaimana kalau misalkan memang market bakalan crash gitu kan Tapi Waktunya Anak-anak micin tuh Apa token-token micin tuh ngepam gitu Oke kita bakalan kupas lagi di video ini Gue gak bisa tidur anjir Aduh bentar dulu nih bentar Oke Oke buat kalian yang baru gabung Gue mau opening dulu dong Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kebar kalian guys Oke Selamat datang di channel Akai Gue lagi gak semangat Tapi gue cuma mau sharing-sharing aja Jadi kalau kalian Apa namanya Baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel dimana Kalian bisa dapetin update news terbaru Mengenai dunia cryptocurrency Nah disini juga kalian bisa banyak banget belajar Tentang pola pikir, sudut pandang, dan pelatihan mental pastinya Kalian juga bisa dapetin di channel gue Dan pastinya giveawaynya juga ada Nah kalau kalian mau ikutan giveaway gue Bulan ini gue ngadain giveaway 3 juta rupiah Untuk 5 orang pemenang Masih-masih akan dapetin 600 ribu rupiah Lumayan banget kan Kalian bisa nyerok token-token yang kalian bilang fundamental gitu Punya potensial untuk naik gitu Syaratnya gampang aja Tinggal subscribe channel gue Like dan tinggalkan jejak di kolom komentar Sebisa jadi kalian ngetik Dan pastikan follow instagram gue Disini Aka atau Aka Indis Gue bakalan ngundi tahun Eh, gue bakalan ngundi di tanggal 28 Februari tahun 2022 Nah Ini suara gue agak kecil ya Jadi gue sengaja biar gak Gue sengaja berbisik-bisik gitu kan Soalnya kan namanya juga udah malam Ya biar kalian juga merasa ada temen Apa namanya Dengerin dongeng gitu Nah, gue tuh ceritanya gini guys ya Jadi, tadi tuh kan gue baca-baca artikel gitu kan Nih, disini nih Si Dogecoin ini menarik perhatian pause band smart chain lagi Nah, ini tuh dikutip hari ini guys 11 Februari Eh, ini 11 Februari gak sih? Iya bener, 11 Februari itu kan Nah, ini kan sekarang lagi market mau turun nih Kenapa ada orang gila nih? Kenapa ada orang unik? Malah justru nyerok si Dogecoin Ngerti gak sih? Ya kan sekarang masih Kalau misalkan mau dipikir-pikir nih Ini kan sekarang belum waktunya Dogecoin Maksudnya kalau misalkan kita lihat dari si Gicartnya sendiri nih Dogecoin malah naik gitu kan Maksudnya harusnya dia nyeroknya di harga-harga bawah dong Ngerti gak? Nah Ya gak sih? Jadi kalau misalkan kita berpikir secara Logika sebaliknya Ada sesuatu nih Ada sesuatu harapan daripada para paus-paus ini menyerok si Dogecoin Dan memang kalau misalkan kita udah tau bersama bahwa Si Dogecoin ini kan memang pas di bulan-bulan Apa nih? Dekat Intinya bulan-bulan deket inilah Dia kan memang lagi mau ngeluncurin Dogecoin kan Yang roketnya si Dogecoin itu Nah apakah memang itu bakalan menjadi Tanda-tanda bakalan ngepam nih gitu kan Koin-koin meme gitu Oh iya kenapa gue garis bawahi koin meme? Karena si bapaknya Jadi bapak daripada token Token anjing itu sebenernya Dogecoin guys Jadi kalau misalkan Dogecoin itu naik nih Dogecoin naik Itu otomatis token-token yang lain itu pasti naik juga gitu Si Bainu Dogezilla gitu Gue gak tau kenapa Kalau nyebut Dogezilla itu maunya ketawa anjir Astaga Lu juga kayak gitu gak sih? Lu gak bayangin Dogezilla gitu kan Terus dia itu membuat lu kaya Wah kacau sih Terus baby doge gitu kan Karena kalau misalkan kita lihat bersama Kalau misalkan contoh nih Di aliran Metaverse gitu kan Bentar gue batuk lu Jadi misalkan nih di dunia Metaverse gitu Jadi kalau misalkan Decentraline naik Itu otomatis sandbox naik juga Terus radio caca juga gitu Meskipun memang gak terlalu signifikan sih Tapi kalau misalkan token itu juga udah naik Abis itu dipump lagi sama developernya Wah kacau sih kacau Gitu Nah itu dia yang pertama ya Itu apa dalam artian kayak Tanda-tanda gitu Kalau misalkan memang bakalan Nge-pump nih Jadi si Bitcoin crash Bitcoin turun Tapi token anjing nih Bakalan naik disitu Kalau misalkan kita lihat disini Secara pribadi aja Ternyata nih Dia nyeroknya tuh luar Gila Value-nya tuh 48 Juta Dolar guys Hampir 49 juta dolar ini Wah itu duit Bukan daun itu Kacau sih kacau sih guys Waduh Kacau kacau Nah menurut gue secara pribadi Ini dalam artian ya Nih kalau misalkan kalian lihat disini nih Meskipun Bitcoin dan Ethereum adalah pemimpin dalam ruang kripto Berdasarkan kapitalis pasar Penelitian kami menunjukkan bahwa Mereka tidak selalu menjadi kripto currency Pilihan pelanggan dan pencipta kami Jadi Wah Gue gak tau lagi sih gitu kan Kalau misalkan memang Desas-desusnya Bakalan Apa namanya Bakalan menjadi Coin Apa sih Bakalan menjadi ini nih Momen-momen Waktunya Coin meme Wah kacau sih Ini bener-bener melawan arus Apalagi pas gue baru nge Ternyata sih Baby Doge Dia juga pernah nge-tweet Bahwa meme Terus disini tuh ada SZN Terus gue bilang Gue pernah bilang Review kan SZN itu adalah kayak Apa ya Semacam kayak moment gitu Moment Nah tapi kalau misalkan Kita mau ambil Secara pembahasan Meme SZN Sebenernya mengetahui bahwa Si Dogecoin ini Bakal nge-pump Karena kita udah tau bersama Bahwa si Dogecoin ini kan Udah lama banget Yang belum pernah nyentuh ATH-nya itu udah setahun lebih Eh bukan Itu di tahun 2021 Dia pas nyentuh ATH Barunya kan Nah sekarang Belum pernah sama sekali Jadi kayak gue berpikir Wait 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 Kalau misalkan Dogecoin nge-pump Gara-gara si Dogecoin Atau yang roketnya itu Otomatis Nge-pump semua juga Ini tokan-tokan anjing Apalagi ini Baby Doge Kenapa dia tau Apakah memang mereka tuh Punya grup-grup Whatsapp Gitu kan Weh gue nge-pump duluan ya Si Si Bayinu Weh gue Kayaknya dilirik banget nih Sama Si apa namanya Paus-paus nih Ada yang mau ambil gak nih Gue alihin Akhirnya dikasih ke Baby Doge Baby Doge Dilempar ke si Atama Kesinja Terus Degelan Terus si Floki Si Yosi Wah Kacau Kacau Menurut kalian gimana guys Jadi ini cuma Bahan sharing aja Jadi makanya gue kayak Diam-diam Apa sih kayak Gak terlalu ribut gitu Takut kedengeran orang Masalahnya Jangan berisik ya Nanti orang lain denger Lo bahaya Masalahnya Soalnya ini bakalan menjadi Konspirasi atau apa ya Gitu lah Wah menurut kalian gimana guys Coba tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat kalian Apakah benar Jadi harga Bitcoin nanti turun Crash gitu kan Tapi ternyata Si siapa lagi namanya nih Apa Aduh Bentar nih Gue Mata gue sakit banget Tadi gue makan sambal Tentara di tangan kiri gue Aduh parah Kacau nih Oh Udah Udah Pokoknya pada intinya gitu Menurut kalian gimana nih Apakah bener Ini bakalan menjadi Coin Mem season gitu Maksudnya kayak Waktunya token-token anjing Bakalan menunjukkan Pesonanya Coba tulis di kolom komentar Gue pengen tau Pendapat kalian Oke Sebelum kalian close video ini Tekan tombol subscribe nya dulu Dan nyalakan notifikasinya Agar kamu gak ketinggalan Update-update yang terbaru Di channel gue Dan jangan lupa Titip salamin Sama keluarga kalian Oke Dan dapat salam dari gue Akai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok jadi bisik-bisik kayak gini sih